barayakita.com oleh rekanan kami yaitu ada Arkis Desain Interior dan PT Jabarmaya Internet Solution Oke kami harapkan semua baraya yang bergabung live Facebook di barayakita Instagram at barayakita.online kemudian juga yang melalui audio streaming di radio streaming baraya kami ucapkan selamat sore dan kita akan hadirkan perbincangan bersama Nataku Ben Halo semua Sehat semua Alhamdulillah Oke senang banget nih baraya Kali ini medik kedatangan teman-teman dari Nataku Ben kita kenalan dulu ya sama personil-personilnya ada Tio Reza Muhtar di vokal Halo Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih udah datang ke studio baraya ya Tio Tio Reza Muhtar Namanya bagus orang Sunda asli Iya Oke Kayaknya orang Jepang gitu Atau orang Korea gitu Mungkin Karena penampakannya kayak Opa-Opa Korea ya Tidak langsung mungkin ada yang Asih Mungkin ada titisan darah nenek moyang Kita gak tau dia mungkin dari Korea Selatan atau Korea Utara mungkin Dia kayak orang Cina Ibu Oh ibu ya Orang pinggiran Itu bukan siang ngomong ya Itu temannya tuh Terima kasih Oke Tio ya di vokal ya Kemudian ada Andika Satria Yang megang gitar Mana Andika Halo Andika Sehat Andika Alhamdulillah Pastinya sehat Sehat banget ya Sehat Sehat banget Karena badannya sehat banget Andika Satria N N nya apa? Nugraha Oh Nugraha Satria banget kayaknya ya Karena namanya udah Satria ya Cowok banget ya Andika sama datang ya Di studio kami Iya Lalu berikutnya ada Sandanur Yandi Di Di Bas Halo 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 Sesuai posisi Sesuai posisi ya Sesuai dengan posisi dia di bas ya Oke Sandanur Yandi Alhamdulillah Kayaknya orang Sunda juga ini ya Sunda juga Sunda banget ya Kan Sandanur dari Sunda ya Bisa jadi kan Berkepikiran hari ini Berkepikiran ya Karena kalau Sandanur jadi nama Sandanur itu Artinya apa? Tahu gak ada silsilah keluarga Yang ngasih tau Mama Papa ngasih tau Sandanur ini artinya apa? Di bahasa Sunda sendiri Ada sih artinya Apa tuh? Artinya janji Janji Oh Berat Berat jadi janjinya Harus ditepati ya Pernah janji sama kalian-kalian temen-temennya? Kasih ya mas Gak terlalu janji-janji gitu Oh jadi gak penebar janji ya Karena namanya udah menebarkan janji Oke Sandanur ya Makasih udah datang juga Berikut ada Chandra Zulfajar Alias Acun Yes betul Pemegang drum Ya drumnya dipegang Eh biasanya kalau pemegang drum Kan barunya ini ya gendut gitu ya Kenapa di luar kecil? Kan biasanya kalau drum kan Ini otot bicepnya bagus loh Gak tau sih Tapi kata orang tua Katanya saya dulu gendut Oh dulunya? Saking gendutnya saya gak bisa duduk Oh serius? Gak tau kenapa Kasi ini jadi kayak gini gitu Oh waktu kecil besar gendut Setelah besar menciut Mungkin banyak beban ya Tapi gagah kok Mending sekarang nih Pada ini ya Pada waktu kecil gak bisa duduk gimana ya Pas duduk gitu lagi Pas duduk gitu lah Gitu ya Ini ada turunan Jepang juga gak matanya sipit? Atau matanya kurang tidur ini? Sepertinya itu Itu nih Emang katanya juga ada keturunan Chinese-nya? Ada Chinese juga? Dari atas Apa namanya? Tapi misalnya kan Chinese kan putih Karena kan saya tinggalnya di pinggan sawah Tinggal sawah Jadi agak sedikit berwarna ya Langsung dinyanyiin sama dia ya Oke Acun Makasih udah dateng juga ya Acun ya Aduh kalau ada drum saya pengen lihat permainan dia loh Sayang gak ada nih ya Dan berikutnya ada Apul alias Empuy Ya halo guys Halo Halo guys Halo guys Kinggian banget Pada semua Semua rekan-rekan yang ada disini Oke ini Apul Nama kesayangannya Empuy ya Iya Kalau nama aslinya mah Nama akteman dari Syaifuloh Syaifuloh Wah berat ya Syaiful Nama di akte kelahiran ya Hanya dipanggil Di sehari-harinya Empuy 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 Nama kesayangannya itu Empuy Nama kesayangan mamah ya Di mamah ya Oke deh inilah nataku band ya Dengan lima personil hari ini Dan nanti kita akan ngobrol banyak ya Bersama mereka Baraya Namun sebelumnya kita dengarkan dulu ya Salah satu singlenya ya Ini yang berjudul Apa itu cinta Kita dengarkan dulu ya Baraya Terima kasih 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 Lagi ini tuh menceritakan Seorang pria yang bertanya kepada orang Apa sih cinta itu Karena Di dalam hidup dia itu Cinta itu membingungkan gitu Ketika kita Berusaha baik kepada Si dia Dianya malah mengabaikan Tapi kadang-kadang dia juga Seperti suka kepada kita Tapi padahal enggak Jadi kayak kasih harapan ya PHP Itu kayaknya sering kalian Rasakan ya Baru-baru kemarin sih saya rasakan Kalau dia kan Ngerasain dulu Baru nciptain lagu Kalau saya sama Tahu dulu lagunya Baru ngerasain kemarin Tapi sama-sama sakit ya Biasanya nih vokalis korban PHP juga Kalau vokalis itu kan Biasanya Dia yang suka menebarkan pesona Eh dia justru yang kena PHP sekarang ya Itu sekilas di belakang Lagunya Itu lagunya kapan diciptain? Apalagi 2016 2015 2015 Oke kalau gitu Nataku Band sendiri Ini sebenarnya berdiri mulai kapan nih? Sampai kalian bisa berlima ini Ngumpul Boleh cerita dong? Sebetulnya Awal mulanya sih Dari Band SMP sih Nama Nataku itu Dari SMP Waktu kalian SMP Itu tahun berapa SMP? 2008 2008 2008 2008 Oke Buat tugas biasa kan Kalau udah kelas 3 Menuju akhir itu kan Harus bikin band nih Ini teman sekolah semua? Ada ganti Ada yang masuk Ada yang keluar Ada sempat juga sempatnya Informasinya bukan gini sih awalnya Tapi tetap saya megang vokal awalnya Cuma beberapa ada yang beda gitu Oke oke Dan berlanjut Sampai SMA Nah dari SMA itu Berubah lagi Saya enggak jadi vokal Ada teman Ada teman yang memang Dia suaranya bagus Terus nge-backup jadi vokal Nah di dalam band itu Belum ada drum Makanya saya disuruh Nge-handle dulu Oh bisa juga Dikit-dikit Jadi multi ya Vokal bisa Drum bisa juga Multitalonan Sampai lulus semua SMA Nah dari sini kita pakum Dari kita kuliah Bubar enggak Tapi kita masing-masing gitu Karena mungkin beda-beda juga ya Setelah SMA Beda sekolah gitu ya Oke Tapi masih sempat Masih kontakan sih masih Nah terbesit buat Nge-band lagi itu Di 2015 ya 2014 Antara 2014-2015 Kenapa tuh bisa-bisa Apa sih namanya Keidean untuk Bikin band lagi Ada teman sih yang Udah enggak di Nataku Dia Udah lah Kita kumpul-kumpul lagi Kita coba perform akustik Karena kan pada tahun itu Lagi booming-boomingnya nih Format akustik Kita coba aja Di cafe yang terdekat Awalnya sih kita bertiga Saya Andika Sama ada teman yang Yang udah enggak di sini Bertiga aja gitu Bertahan Itu 2014 2014-2015 Bertahan bertiga itu Terus ketemu lagi sama Vokalis yang zaman SMA Oke Dia lagi Senggang Kita berempat Ke cafe yang Di dekat Sama ada cafe Jatinangor juga Oh pokoknya sekitar Bandung ya Kadang-kadang orang Bandung semua ini ya Bandung gitu kan Oke Berapa lama itu sampai 2000 Ya sekitaran 2015 San 2016-2017 Terus datang Sanda Terus ketemu orang-orang ini bagaimana ceritanya Ketinggalan ini Teman SMA ini Oh ini teman SMA Cuman gak gabung ke kita gitu Cuman teman aja Nah karena sering ada Sanda udah aja Gabung gitu Kebetulan dia bisa juga ya Suka musik juga Suka musik juga gitu kan Awalnya di gitar ya Di gitar Oh di gitar Sekarang di bass ya Di bass Itu sampai 2017 2017 2017 kita Stuck ya Itu masih pada kuliah Masih pada kuliah Sudah lulus 2015 Oke 2015 lulus Terus pada kerja gitu atau gimana Ya ya Kerja dulu Nyari kerja Jadi bermusik itu cuman Kayak hobi ya Selingan gitu ya Hobi ya Selingan Baru 2018 Kita ketemu sama Ini orang-orang Jepang tadi ya Ketemu di jalan ya Ketemu di jalan Di Pumut Gimana ceritanya Bukan teman kuliah kan Bukan teman sekolah SMA bukan Ketemu di mana Gimana ceritanya Di cafe Oh di cafe Oh dia lagi hangout gitu ya Sama-sama jamming Oh jamming juga Beda band ini Sempat ya Buatnya anak-anak band dong ya Iya Dari awal ya Cuman bandnya punya sendiri deh Punya Bukan Bisa deket naik Sebelum gabung sama Nataku Jadi Saya itu punya band Regular juga di cafe itu Di cafe tersebut Kemudian Adalah Nataku main kesana Kenal dari sana Kenalan disitu Perantaranya dari teman yang Tadi disebutin Teman juga yang tadi Oke Entah kenapa Entah kenapa Saya juga masih aktif sih Di band yang dulu Nataku itu Pas mau main di Cafe yang lain Terus Kebetulan Pemain Kajon Itu ya Kan Kajon Di posisi Kajon Lagi gak bisa main Kebetulan kita udah sering kenal Cun Bisa gak bantuin Bantuin ikut main Kesana Kesini Kesini Jadi Sering ini sama Nataku Karena saya juga lihat Progres Nataku Ada ke arah yang Lebih maju gitu Ingin membuat Karya sendiri Ingin menjadi band yang Profesional Karena kan kalau sebelumnya Saya hanya regular Di cafe saja gitu Makanya sampai sekarang Saya sama Nataku Sejak itu ya Terharuga Terharuga Kayak tali kasih begini ya Ini belum satu lagi Ini belum satu lagi Oke ini ketemu Di cafe Setelah kita ngobrol dekat itu Ternyata Kita tuh Satu keturunan Satu keturunan Maksud satu keturunan Gimana ya Ini saudara Saudara jauh sih Sampasih mata kalian Sipit-sipit Ternyata gak nyangka gitu Mungkin masih ada Satu Ini ya Satu garis gitu ya Oke Sedih sekali saya Kenapa saya gak ada Di saat itu Kalau ada mau Apa Mau minta Taktir makan Di cafe Terus Kita jalannya Dengan promosi Berempat Berempat Belum ada dia nih Dia belum lahir Ini belum lahir ya Belum lahir saat itu ya Bungsu nih Bungsu Anak Bungsu ya Oke oke Terus Kita berempat ketemu ya Dengan Kang Jaya gitu ya Di 2018 2018 Sama Kang Jaya Siapa itu Kang Jaya ya Coba tanggung jelaskan Kang Jaya itu siapa Kang Jaya itu penari India Bener India ya Saya ya Saya ya Saya ya Saya ya Jadi dia sebagai positioning Sebagai apa Pas ketemu sama kalian Jadi Peran-perannya Apa Ada dengan kalian ini Jadi Mengenalkan kita dengan Apa Suasana Musik di Bandung Oke 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 Jadi sebagai channel lah Ikut festival ya Iya ikut-ikut Jadi link juga ya Jadi link gitu ya Jadi penitianya itu Kang Jaya gitu Jadi dari lomba festival itu Kita jadi makin dekat sama Kang Jaya Oh gitu ya Si Ketagihannya lah Kang Jaya So sweet begini Ini kesian ini Kamu siapa? Ini anak Bungsu ini siapa? Ini anak Bungsu ini Siapa ya? Ini anggota bukan sini ya Aduh Tuh dijelasin Aduh ini kasian banget Nanti dia pulang gimana ya Nah Ketemu Kali di 2017 2018 Oh 2018 Oke Ketemu sama Kang Jaya Soap Kuling Memperkenalkan semakin dalam Di musik ya Di kota Bandung ini Oke lantas Setelah agak pakum Ketika di Bandung Udah gak main lagi ya Kepikiran buat ngegarap lagu lagi Karena kan sebelumnya Udah tag berapa kali Lagu itu kayak Ada yang kurang gitu Nah Acun ini Ngasih Rekomendasi Ini saya punya temen nih Dia pernah Kerja di Sound Engineer Di Jakarta Dan kebetulan Udah pulang lagi kesini Namanya siapa? Ya itu Apple Oh Belum deket sih Sampai itu Cuman dia kasih Feedback gitu Oh ini Buat yang tag awal ini Kekurangannya disini 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 Nah kita Coba untuk ngobrol ya Ini kayaknya Anak Anak? Anak Dia kayaknya Dia tuh tua banget Dia anaknya Emang bapaknya? Dia Dia Ada potensi buat Di arah Buat gimana ya Ngasih feedback musik Terkait sound engineer Kita kekurangan nih Ilmu seperti itu Diketemukan lah Sama Apple Sama Apple Kita juga lagi butuh Lead gitar Saat itu Karena kan Nataku kayaknya kurang deh Kalau satu gitar Kayak ada yang kurang Kayak Kalau sayur itu Nggak ada Nggak kurang Jadi ada Kurang rasa gurihnya Ada kepingan puzzle yang kurang Nah ketemulah dengan dia Ketemu sama anak satu ini Sedih banget Akhirnya diakui juga Ada musik sedih gak gitu Asalnya pake ini ya Pake back sound Pake back sound ya Harusnya disini main Harusnya disini ya Oke jadi ketemu Dan akhirnya Bergabung di 2018 X19 nya melengkapi Personil Nataku ini Awal 2019 Awal 2019 Dan ini terakhir Format lengkapnya sekarang Seperti ini ya Sampai sekarang 2020 Mudah-mudahan Kedepannya kita juga solid Makin sempurna lagi Insya Allah Amin Amin ya Jadi kalian semua Udah Apa namanya Memiliki Karakter sendiri mungkin ya Di Nataku ini Setelah ketemu Dengan 5 ini Sudah memulai gitu Kayaknya emang Saya tuh emang di vokal gitu kan Tadinya kan pindah-pindah gitu kan Masih Masih bingung Masih bingung dan galau Galau gitu kan Yaudah lah Yang megang vokal saya Terus Ternyata Sanda cocoknya di bass Pernah gitar Yaudah lah Karena Sosoknya yang Kalem dan cool Sanda ini Cool Ada cool segala ya Dan dulu kan Di Nataku itu Sebelum ada acen juga kan Jarang pake drum Dan karena dia Punya kemampuan di drum Emang Nataku itu dulu Lagi nyari katanya Drummer yang Ganteng Tapi Ganteng Jago Gitu Namah juga Itu Ada apply Ada 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 Jadi saya ngerasa Wah kayaknya Saya cocok nih Di Nataku Seperti itu Yang kan terbukti Sampai sekarang Di Nataku Yang terbaik ya Drama yang terbaik Oh gitu ya Talikasih lagi Talikasih lagi Talikasihnya ini ya Ya catat Oke ini Yang ngasih nama Nataku Siapa sih Dan artinya apa Dari bapak sih Bapak saya Bapak siapa Bapak vokalnya Bapak 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 Tio Bapak ayah anda ya Bapaknya Ngasih Ngasih Kayak Dia tuh lagi ngobrol sama Rekan kerjanya Kayaknya ada yang Nyeletuk Apa ya Indonesianya Yang ber Nyeletuk 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 Nataku Nataku Kayak yang enak gitu Didengernya Nataku Nataku Yaudah Pake aja nih Nama Nataku Dipikir-pikir Iya juga ya Jarang gitu Ada nama Nataku Kan mumpung masih jarang Mudah-mudahan gak ada yang Apa Nyerip ya Gak ada yang Tiba-tiba Jadi Ini nama saya Jadi konflik Biasa kan Biasa suka Klaim-klaim Gitu kan Yaudah dipake aja gitu kan Dari waktu SMP itu Nataku Jadi Nataku itu dari nama SMP ini Masih bertahan Sampai sekarang Jadi dari SMP kalian tadi Ngumpung 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 Nataku Terus dipake Itu artinya apa tuh Nataku Nataku itu Artinya itu Atau filosofinya apa Luar biasa Kalau itu Kacida Luar biasa Kacida Terus Out of the box Pokoknya Segala sesuatu yang Di luar Kebiasaan itu Yang biasa Luar biasanya itu Itu Nataku Tapi dalam hal positif Dalam hal yang positif Mudah-mudahan Dikembangin lagi Selain Nataku ini Kayaknya bisa Dirubah jadi Dalam bahasa Indonesia Nataku 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 Jadi nataku Menataku Itu diri sendiri Jadi mudah-mudahan Kita berlima ini Selalu menataku diri sendiri Ke arah yang lebih baik Sebelum ke orang lain Ke diri sendiri dulu Filosofinya itu ya Jadi ada dua Mariosopu Mariosopu Bagus Tapi itu Bagus-bagus ya Jadi ada filosofi Di dalamnya yang memang Harusnya kan setiap Nama memiliki arti ya Yang ada Suatu hal Identik atau khasnya Apa gitu ya Jadi Jenrenya Ngambil lebih kemana nih Nataku ini Ini genre Genre nih Gimana Kalau kita gak pernah Mendeklarasikan genre Awalnya gitu Karena kita juga bingung Apa ya kita Karena ini ada Ini ada Pas kita rilis Yang apa itu Cenda itu Banyak yang ngomong Oh ini ke arah pop Ya musik populer gitu Jadi ya Tiap kita bikin Ya hasilnya kayak gitu Ya ternyata itu pop Ternyata Mungkin lebih ke arah sana ya Jiwa-jiwa kalian itu ya Pop alternatif Pop alternatif Oke Sejak ini udah berapa Banyak karya yang dibuat? Kalau saya pribadi sih Udah ada satu buku sebetulnya Karena sering nuliskan Banyak banget Sombong banget sih Ini saatnya untuk sombong Kapan lagi harus kunci ini dong ya Harus menunjukkan Asistensi diri dong Ya Cuman yang memang dikembangin Baru Ada 10 Kurang lebih ya 10 Yang dan yang baru masuk Yang baru lis itu baru 2 Baru 2 Yang ngelis ya Yang masih di proses Yang lain masih proses ya Ini rata-rata yang menceritakan Lagu-lagu yang satu buku tadi Dirimu Iya Atau ada yang pengaruh Yang mereka berempat ada gak? Ada sih beberapa Sama Andika Sama Andika Ada satu lagu Ada Sama Sandak Oh Sandak Dia diam-diam bisa juga? Ada ada Lirik ada Ada satu lagu Ada juga lirik-liriknya ya Saya abadikan Takut lupa kan Ini liriknya Oh iya buatan Sandak Oke Oh gitu Biar gak lupa gitu ya kan Untuk saat ini sih Bertiga Jadi saling mendukung ya Yang berdua ini masih belum Bidik ke aransemen Kalau Apple Bidik ke aransemen Bidik ke aransemen ya Oke Kalau lirik yang tiga Dia apa perannya dong dia? Aku ya tuh Promosi kayaknya Dia tukang pukul Tukang pukul Kan kalau gak ada gram Gak akan ada gram Itu dilakukan Enggak-enggak Dia sesi marketing Kalau hal-hal marketing ya Jadi saya tuh sering pencitraan Di social media Jadi kalau ada apa-apa Nataku Saya berstatus gitulah Jadi yang bagian Mesos Pencitraan Marketingnya Pokoknya dirimu Kan paling ganteng Makanya kalau di kita tuh Ini Pangeran pencitraan Pangeran pencitraan Kalian pede banget ya Daripada insecure kan Insecure Insecure Saya harus minum dulu Kalau misalnya ngomong insecure Jadi Engglishnya Oke jadi ada Lagu sudah cukup banyak sebenarnya Tapi yang itu baru Yang apa Itu ada dimana saja Lagu-lagu yang udah Naik tadi Baraya bisa dengar di Spotify Di Zooks Deezer iTunes Dan platform digital musik lainnya Lupa lagi sih Pokoknya ada beberapa yang Bisa kalian dengar Cari aja di Google Tapi yang utamanya Di sana Di YouTube juga ada Video liriknya Sudah ada Video liriknya Channel YouTube-nya apa tuh? Nataku Band Nataku Band Gampangnya simple ya Tinggal nyari Langsung ketemu nanti ya Oke Terus kalian Pengennya ke depan Seperti apa sih? Ada cita-cita Apa gitu Harapannya Sana pengen apa kamu? Dia tadi diem aja dia tuh Ayo ngomong Dia paling pendiam Kalau di band itu Tapi memang paling pendiam? Coba Coba ngomong Pendiam karena Porsi bicaranya memang Paling sedikit Karena yang lain kan Sudah banyak berbicara Sebagai penyeimbangnya Jadi jangan bicara Alibi Alibinya gitu ya Tapi dia pinter dia Pinter ngeles ya Gimana nih Sama ini Apa Kedepan Dari obrolan teman-teman Sama ini Pengennya Nataku Band Nanti ke depannya Seperti apa? Arahnya Kalau buat sekarang Mungkin karena Kita sedang memproses Beberapa karya Harapannya ya bisa selesai aja Dan segera rilis Semua karya yang sedang dipersiapkan Oke Amin Kalau mau sekarang Dia sedikit tapi berbobot ya Nah itu kumisnya Ini banget ya Ini banget ya Berkumisnya ya Lele Yang lain gak berkumis Dia aja nih Lekumisnya Mudah diingat Kayak apa sih Kayak wajah-wajah guru Dia sebenarnya Wajahnya Memang 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 Jadi guru Oh pernah? Saya gak salah dong ya Guru apa? Guru bahasa Jepang Oh coba ngomong dong Bahasa Jepang Sedikit Ayo Saatnya Jawab tanggung jawab Sapa dong Apa sih namanya Baraya semua Yang lagi nonton Natakus Oke Dari apa Fans-fansnya kali Sama ini ya Ya sedikit lah Sedikit pidato Dalam bahasa Jepang Ayo Buktikan sebagai guru Bahasa Jepang Sebenarnya udah lama juga Gak masalah Gak masalah Ayo Dikit aja Ya Baraya sang Konnichiwa Watasitachiwa Natakubeng Baraya Online Oh Kita kudasai Hai Hai Tolong kamu terjemahkan Puy Terjemahkan Puy Terjemahkan 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 Seru ya Ternyata pernah jadi guru juga Ya Emang pendidikannya Backgroundnya apa dulu? Kuliahnya memang Pendidikan Bahasa Jepang Oh Di sasal Jepang Pendidikan Pendidikannya ya Oke Jadi Backgroundnya Jepang Kalau Ini Apa Siapa Adjun Adjun Psikoterapi Psikoterapi di Serius Psikoterapi Terus pernah Kerja apa aja Sama ini Sekarang Jadi Ngejar les Ngejar les Ngejar les ya Gak nyamuk banget ya Gak Gak salah Gak salah Tapi sekarang sih Saya lagi Ngelamar jadi guru BK Jadi ingin Kembali ke passion Karena kemarin Mas saya kan Jadi les matematika Oh ya Saya itu aneh Aneh ya Saya itu Emang dari dulu Gak suka ya Bukan gak suka Kurang gitu Kalau sama matematika Benci enggak Gitu ya Kalau disebut benci Tapi kenapa Sekarang jadi guru Les matematika gitu Karena itu yang Gak paham tentang hidup Iya Filosofinya Dahem banget Guru Terus Kalau Tio Degelanya apa? Degelanya apa? Bisa ke vokal ya Itu belajar vokal dari mana? Belajar vokal dari mana? Atau otomotif Otomotif ya Otomotif ya Otoriter Ini gak pernah Kursus atau les vokal gitu Yang paling Kalau lihat juga di Youtube aja sih Oke Belajar Jadi gurunya sama ini Ke mas Youtube ya Dan mbak Youtube Oke Kalau mpuny Backgroundnya apa? Kalau Kalau aku sih Kan Kan dulu tuh Punya basic di komputer Itu sering main-main ke warnet gitu Sering jadi anak warnet gitu Nah Terus pas udah SMA Ya masuknya ke Ke SMK gitu Jadi ngambil jurusan TKJ gitu Oke Nah dari situ Dikembangkan juga Maksudnya Ya pengen belajar audio juga gitu Audio engineer Dia ada kaitan Berarti yang lurus-lurus dia ya Yang lurus Yang lurus Dia konsekuen ya Dengan pilihannya Oke Konsekuen konsisten Oh konsisten Konsekuensi Konsisten Terus Akhirnya terus berlanjut ya Akhirnya terus ya Berlanjut sampai Sampai sekarang ya Sampai sekarang Oke sip Berarti Sesuai dengan jurusannya ya Dan terus diperdalam ya Oke sip Kalau Ini Apa namanya satu lagi nih Andika Satria Nugraha Kalau saya kerja di ini Sekarang di Jasa Pengisian ATM Oh gitu ya Nggak nyambung banget sih Bunganya sama gitar Dulu belajar gitar Dimana dong Belajar gitar ya Autoriter Jadi ada otomotif Autoriter Ada konsekuensi Semuanya Pas ya Oke jadi Justru nggak Nggak ini ya Nggak Apa seilmu Nggak ya Nggak sih Itu sebenarnya Jiwanya tuh Di musik Cuman Karena kebutuhan gitu Jadi Ya Nyimpang dulu aja Sekolahnya dulu ya Jadi kesana juga ya Mungkin ya Sekolah nggak Aku tansi Aku tansi Tapi agak mending lah ya Ini apa Keuangan-keuangan Jadi ini Kalian belajar musik Dari mana aja nih Tadi Otomotif Autoriter Ini jelas ya Hidupnya Nah ini kalian berdua Belajar Apa sih namanya Drum sama Abas Gimana Kalau drum Sama Oto-oto Lagi Oto-oto juga ya Oto siapanya Oto aja Otoriter Otis 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 Jadi pas SD Saya tuh Kalau di kelas Suka Kalau bahasa Jerman Mukulin temen lagi Kalau bahasa Jerman Tata lulah Nah gitu Disana Saya menyadari gitu Kayaknya saya berpotensi nih Punya potensi Pencitraannya keluar Punya potensi Di bidang gebuk gitu Kenapa gak saya kembangkan Kemudian ngajak lah Ayo kita ngerental lah Bahasanya kalau zaman dulu itu ngerental Itu kalau ke studio itu Ngerental Ngerental Kesana Kesana kesini Jadi Pengen lebih belajar lagi Belajar lagi Sampai sekarang Jadi drama gitu Oke Tata lulah Tata lulah tadi Tapi udah ada ini ya Bakat-bakat terpendam ya Akhirnya tersalurkan disini ya Jadi emang kita itu sebagai manusia Asik Mulai jadi Artifator deh Harus Bisa mengenali potensi Diri kita sendiri I see I see ya Oke lah Kalau gitu Walaupun sekarang kerjanya jadi Guru les Guru utang hitung Aduh Ini Sanda belum Kalau ini Sanda gimana Belajar bass dari mana itu Sebenarnya kalau dulu itu Kan kita satu SMP sama Tio Sama Andika Saya sering melihat mereka tampil Terus ya Coba belajar aja sama mereka gitu Dan dulu juga belajarnya belajar gitar Bukan bass Cuman karena kebutuhan di band Butuhnya bass Akhirnya? Akhirnya yaudah isi aja bass Memperdalam ilmu Memperdalam ilmu bass Belajarnya dari mana sama ini? Otodidak aja Otodidak juga Hebat ya pada otodidak Pada jadi pemain band semua ya Oke Lihat-lihat pemain bass Yang udah terkenal aja sih Banyak belajar dari situ ya Mungkin nama lain nataku Otodidak band Otodidak band Bisa jadi nama alternatif ya Nama alternatif Suara disini gede ngama Oke baraya yang baru merapat ya di facebook kami Di baraya kita Atau juga di instagram kami Di baraya kita.online Yang mau interaktif silahkan Bisa share ya di medsos kami Dan kita coba Dengarkan dulu ya Lagu dari kalian Ini sebuah lagu yang berjudul Sang Juara Ini siapa yang menciptakan? Saya ya Wah Itu apa? Inti lagunya gimana? Ceritanya Awalnya tuh sebenarnya Dari keceritaan saya terhadap Grup sepak bola Persib Bandung Begitu serius Oke terus itu Kapan menciptakan lagunya? Tahun berapa tuh? Aduh Apa Persib lagi menang? Atau lagi kalah saat itu? 2016 2016 2016 Oke Bagus-bagus ya dong Persib ya Lagi bagus-bagus ya Kan lagi juara tuh waktu 2016 Ya Kak Keingetan itu aja Persib Jadi bikin aja lirik-lirik Yang membangkitkan Yang tadinya Pinginnya gitu Dibawain sama Boboto gitu Di pinggir lapangan Buat nyanyiin bareng-bareng gitu Ini kehidupannya seperti itu ya Harapannya kayak gitu Oke Gak buat Boboto aja sih Bisa buat Indonesia juga Gak sabar Kita dengarkan dulu ya Oke bareng nih lagu Dari Nataku Sang Juara Kita simak bersama Di sini ku berdiri Di bawah sang mentari Yang tetap menyindari Yang tetap menyindari Bersama pelangi Indahnya negeri ini Bersatu tutup prestasi Di dalam sanubari Samputlah kemenangan Ku yakin kita bisa Berjuara Berjuara Sang Juara Kami semua Berdiri untukmu Percayalah Sang Juara Raihkan semua Raihkan semua Mimpi-mimpimu Diriku akan selalu Setia mendukungmu Menghadapi Menghadapi tantangan Di hadapanmu Percayalah pada diri Yakinkan dalam hati Untuk terus berlari Sambutlah Kemenangan Dan ku yakin Dan ku yakin kita Kita bisa Berjuara Sang Juara Kami semua Berdiri untukmu Berjaya Sang Juara Sampai 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 Terjuanglah sang juara Kami semua berpilih untukmu Percayalah sang juara Raihlah semua mimpi-mimpimu Berjuang sang juara Kami semua berpilih untukmu Percayalah sang juara Percayalah sang juara Percayalah sang juara Percayalah sang juara Tafsurahnya bagus banget nih untuk Tio ya Dan harus semuanya bagus ya Mudah-mudahan laga luge bisa diterima oleh masyarakat banyak ya Oke jadi nanti masih banyak laga luge yang akan diproduksi dong ya Siap ini ya untuk memasuki dunia musik ya Harapnya sih kita ingin bikin mini album atau album gitu Di 2021 ya Mudah-mudahan kita juga cepat membaiklah kondisi sekarang gitu ya Mudah-mudahan Ya karena ini juga agak sedikit menghambat ya Untuk para pelaku musik ya Untuk bisa berkreativitas lebih optimal terbatas sekarang ya Tapi paling bisa secara virtual apa-apa sekarang ya Oke ada hal-hal lain yang mau disampaikan nih kepada Baraya semua Oke buat Baraya semuanya Dukung kita Nataku Band Yang memang baru melangkah Dan mudah-mudahan dari dua single yang udah publish di digital platform Bisa diterima dan bisa menginspirasi kalian dalam kehidupan sehari-hari Dan mudah-mudahan kita bisa cepat-cepat membaik Biar Nataku menjadi sang juara gitu Tambahan boleh? Iya dong Boleh semuanya juga bisa ngomong silahkan Tambahannya khusus untuk musisi yang ada di Indonesia ya Walaupun sekarang kondisinya seperti ini Jadi itu jangan jadi halangan buat kita bikin karya Kita bikin karya ini suatu kesempatan buat kita Ketika kita mungkin ya bisa dikatakan manggung itu agak sedikit sulit gitu ya Kita manfaatkan untuk berkarya Bisa jadi nanti karyanya bisa tersampaikan di kemudian hari Jadi jangan sampai kita itu terlalu ah kenapa kayak gini Kenapa kayak gini Tapi jadikan karya Jadikan tempat untuk berkarya gitu Mudah-mudahan pas nanti normal kembali Karya kita bisa tersebar di masyarakat selalu Semangat terus buat musisi Indonesia Amin Dia motivator yang bagus banget ya Luar biasa Hapus dulu dong Oke jadi kalau untuk Nataku Nanti bisa share dong medsosnya ya Silahkan mau dimana Kalau di Instagram Kita di Nataku underscore official Kalau di Di Youtube Nataku Band Terus kalau Facebook Itu ada Fan page-nya Lupa lagi sih Tapi searching aja Nataku Nataku Band Twitter juga ada sih Nataku Band nanti ada Paling disitu sih Oke Sejujurnya kalau kalian ketemu markas besarnya dimana nih? Ada markas racun Kita Kita Tersebutnya markas racun Jadi biar Edited gitu ya Oh iya Dimana nih kalian bisa ngumpul Ini orang Bandung semua kan? Ada sih di Bandung Timur Iya masih Masih Bandung Bandung Raya Masih Bandung Raya Dimana Sama ini kalian ngumpulnya dimana? Di rumah Di rumah saya ada Ini jadi tempat pusinggahan ya Karena posisinya tengah gitu Di wilayah mana kalian misalnya? Di Cinsalengka Wah lumayan ya Agak ke timur ya Tapi pokoknya kalau ini apa Penggemar Nataku Mau say hi bisa ke Mesos dulu tadi aja ya Atau misalkan aja Kita lebih aktif di Instagram Di Instagram Lebih aktifnya ya di Instagram Mungkin nanti ada apa Teman-teman yang butuh Apa namanya Jasa kalian ya Untuk mungkin wedding nanti Atau apapun ya Bisa dong Bisa-bisa Bisa banget ya Mantap-mantap Oke ada hal lain lagi Yang mau disampaikan Mungkin Siapa Andika Atau Empuy Sedikit saran tips and trick Buat teman-teman Baraya Mungkin juga ingin jadi pemain band Iya Terima kasih dulu Sebelumnya untuk Baraya Yang udah mengundang kita disini Gitu ya Semoga juga Semakin sukses Tambah banyak Pendengarnya Semakin mengudara pokoknya Gitu lah Oke insya Allah amin Dimana kalau kita mau dengerin baraya Harus dong dengerinnya Silahkan Dimana dimana dengerinnya Ayo langsung aja di aplikasinya ya Di baraykita.com Tinggal di download aplikasinya Ya Dan di mensos kami juga Ada di Instagram At baraykita.online Ataupun di Facebook Di Baraya Kita Ya channel Youtube Kami juga ada di like and subscribe ya Untuk semuanya ya Baraya Kita Oficial Oke Nah sekarang saatnya tugas kalian Ya live dong Tadi kan kita denger Hasil rekamannya Kan saya pengen tau nih Suara Tio Yang aslinya Gimana ya Dan juga Apa teman-teman yang lain Bawa gitar ya sekarang ya Oke sip ya Oke lagu apa nih Mau di Pertengarkan Sesuaikan Dari putaran awal Boleh Oke Putaran awal Putaran awal ya Jadi dua lagu nih ya Dua lagu ya Berturut-turut ya Oke yang tadi Lagu pertama ya Apa itu cinta Apa itu cinta Dan yang terakhir Sang juara secara live ya Dari Nataku Band Oke sip Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak 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 Jelaskan padaku Oh apa itu cinta Hingga begitu banyak orang yang inginkan cinta Seperti diriku yang menggenggam keindahan semu Oh kawan Jelaskan Oh kawan Kadang aku malu Tersenyum selalu Melihatmu seperti milikku Dan tak ada yang tahu Ku akuimu Kau abaikanku Inikah drama yang kupilih Menjauhkanmu dari diriku Lihat Lihat Apa yang kulihat Tak pernah tersentuh Olehmu Aku Memegang egoku Coba Coba Tuk Meyakinkan Hatimu Ku Dengan Logikaku Dan Kau dengar Emosimu Kadang Aku Malu Tersenyum Selalu Melihatmu Seperti Milikku Dan Kita Kom Tersenyum Tersenyum Derni dengar Emos W Tersenyum Y bayar Shield suatu yang belum pasti akal ku juga terpendam dengan perasaan suatu yang belum pasti kadang aku malu tak senyum selalu melihatmu seperti milikku dan tak ada yang tahu aku akuimu kau abaikanku inikah drama yang kupilih menjauhkanmu dari diriku melihatmu seperti milikku dan tak ada yang tahu inikah drama yang kupilih menjauhkanmu dari diriku oh 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 sesuai dengan aslinya ya mantap oke deh baraya sebelum nanti lagu terakhir kita closing dulu terima kasih atas perhatian dari baraya semua jangan lupa untuk simak terus radio streaming baraya di baraya kita.com berita positif dan inspiratif saya Andreas Medi dan juga Nataku Ben Urdiri selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagu terakhir Nataku Ben oke lagu terakhir sang juara pak pak PEMBICARA 1 Diwawah sang mentari Yang tetap menyinari Bersama pelangi Indahnya negeri ini Bersatu untuk prestasi Di dalam sanubari Sambutlah kemenangan Dan ku yakin kita bisa Berjuwalah sang juara Kami semua berdiri untukmu Berjayalah sang juara Raihlah semua mimpi-mimpimu Diriku akan selalu Setia menunggu mu Menghadapi tantangan Di hadapanmu Percayalah pada diri Yakinkan dalam hati Untuk terus berlari Sambutlah kemenangan Dan ku yakin kita bisa Berjuwalah sang juara Kami semua berdiri untukmu Berjayalah sang juara Herailah semua Mimpi-mimpimu Terima kasih Berjuanglah sang juara Kami semua berdiri untukmu Berjayalah sang juara Raihlah semua mimpi-mimpimu Berjuanglah sang juara Kami semua berdiri untukmu Berjayalah sang juara Berjuanglah sang juara Kami semua berdiri untukmu Berjayalah sang juara Raihlah semua mimpi-mimpimu Thank you Baraya dan Baraya Kita Keren, keren Terima kasih guys Baraya Kita Berita positif dan inspiratif Serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan BarayaKita.com Terima kasih